selamat menikmati Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimhammad syadu allai ilaha illallah wa syadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabi wa pa'dah pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bang Adi Tullah ya atas undangan dialog forum dosen pada hari ini, Kamis 13 Oktober 2021 temanya memang sangat seksi, ini tema yang saya kira dia akan terus bergulir dalam banyak kesempatan dan besok ada lagi tema seperti ini, bahasannya secara resmi nanti teman-teman dari kantor KSP akan ikut bicara proyeksi pasca pandemi, kemudian Peta Jalan Pemilu dan Pilpres 2024 saya kira ada dua hal yang harus kita bincangkan terkait dengan proyeksi pasca pandemi, kita berharap dengan kuasa Allah SWT pandemi ini kita tidak masuk dalam gelombang ketiga, karena itu memang upaya keras yang sedang dilakukan oleh Presiden dan Pemerintah Satgas dan seterusnya adalah bagaimana secepatnya pada tahun di akhir 2021 ini ada sekitar 70% 70% dari rakyat Indonesia itu sudah melaksanakan vaksinasi kalau 70% itu berarti diperkirakan sekitar 181 juta rakyat Indonesia yang sudah melaksanakan vaksinasi syukur ini sudah lebih dari 138 juta rakyat dan saya kira tentu saja momentum ini menjadi penting karena banyak sekali ada Andre Guruta di sini ada yang amat terpelajar tanpa terkecuali Bang Marwan lama sekali baru ketemu lagi iya Pak ada Andre Guruta Pak Kasimatar terima kasih Bang Aminuddin juga Prof Bang Yusran Bang Aswar juga semua ini banyak sekali terima kasih Bang Hadi sudah bisa pertemukan saya dengan guru-guruku semua abang-abangku tanpa terkecuali karena itulah kalau kita masuk dalam poin bagaimana memproyeksikan proyeksi pasca pandemi ini lagi-lagi saya mau bilang bahwa mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga itu satu kesadaran yang paling terpenting yang terpenting dari kita itu adalah satu adalah vaksin kemudian yang kedua masker tetap menjadi satu kebiasaan dalam keseharian kita dengan begitu maka kita semua mesti meyakini bahwa pelaksanaan pemilu dan pilpres ini tidak mengalami penundaan atau tidak terjadi perubahan diantaranya juga itu adalah undang-undang undang-undang pemilu kita di tahun 2024 ini tidak mengalami ya tentu dia mengatur tentang pemilu dan kita berharap banyak untuk tidak berubah maka kekuatan untuk terus harus mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat adalah menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama kekuatan 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 sub indo by broth3rmax